Salah satu guru saya, almarhum, Dr. Andes Suparno, dia dosen awal di Jayabaya, dosen agama, itu punya pendapat malah yang agak ekstrim, begitu. Tapi saya sebagai murid, maka saya belum bisa menemukan dalil untuk membantah, karena itu saya katakan samina wakona. Menurut beliau, ada perbedaan pola siksa antara suratnya Al-Bayinah. Jadi gini ayatnya. Innalazinaka faru min ahlil kitabi wal musyriki nafina ri jahannam khalidina fiha, gitu kan. Gak ada abadah. Khalidina fiha ula'ikahum syarul bariyah. Giliran iberiman, innalazina amanu wa amilus salihati ula'ikahum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu anin tajrimintah. Khalidina fiha abadah, gitu. Nah yang abadah itu abadah. Khalidina fiha kekala selama-lamanya menurut versi kita. Abadah buat beriman. Jadi yang abadi itu surga selama-lamanya. Sedangkan akhirat, khalidina fiha. Gak ada kata abadah. Jangan dipertentangkan. Ini saya cuman menyampaikan pendapat seorang guru yang namanya Ustadz Dr. Andes Suparno. Dosen di Jayabaya. Kalau antum berkata, ah orang Kristen abadi. Di neraka. Itu pendapat antum, silahkan. Allah itu punya hak prorogatif. Di luar undang-undang dasar 45. Nah, bahwa gitu deh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suka-sukanya Allah dong. Sombong tuh pakaian. Aku kata Allah. Memang Allah pantas sombong kok. Oh semuanya punya Allah. Bagaimana? Bagaimana ceritanya? Malaikat. Aja. Kata Rasulullah. Sayapnya ada 70 di kiri, 70 di kanan. Atau 700. Saya gak hafal gitu. Lupa. Yang satu lembar ditawangkan. Dibentangkan. Ini ada 69 ya. Yang belum. Satu. Ini baru sebelah kanan. Satu dibentangkan. Kata Rasulullah. Menutupi seluruh semesta. Malaikat. Lah kalau semuanya dibentangkan. Kiri kanan. Sekiranya gimana malaikat? Dan kalau melihat langsung. Gemeteran gak? Wahwa bin ufukil a'la. Surat an-Najam. Nabi melihat langsung. Dan apa kata malaikat? Dari yang besarnya kayak gitu. Berkata apa? Ya Muhammad. Anta Rasulullah. Wa an-Najibril. Gemeterannya kayak apa itu? Makanya Rasulullah. Zammiluni. Gemeteran Rasulullah. Sebagai manusia biasa. Melihat yang segede gitu. Itu baru satu. Satu kuali. Satu kuali. Kuali di api neraka. Satu kuali. Itu ada 700 tambang. Satu tambang dipegang sama 7000 malaikat. Gedenya satu kuali kayak apa ya? Dan satu manusia. Kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain. Ini saya merangkai puzzle. Alhamdulillah. Banyak baca hadis. Merangkai puzzle. Jadinya kami sajikan. Kepada antum semua. Kata Rasulullah. Dalam suasana duduk. Pada waktu itu. Kata Rasulullah. Salah satu di antara kalian. Punya gigi geraham. Sebesar gunung Uhud. Atau lebih besar dari gunung Uhud. Satu gigi geraham. Lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud berapa? 10 kilometer? 97 kilometer? Itu satu gigi. Kalau ada 32 gigi. Kira-kira orang ahli neraka. Mangap segede ape. Itu baru satu. Kalau manusia yang masuk neraka. Dikumpulkan. Dari zaman. Nabi Adam. Sampai zaman sekarang. Dikumpulkan. Dan satu orang api neraka. Satu orang. Masuk satu kuali. Kira-kira segede ape neraka. Lalu dengan sorga segede ape. Dan semuanya itu. Berada dalam genggaman tangan Allah SWT. Semuanya berada dalam genggaman tangan Allah SWT. Allahu Akbar. Bohong. Kalau antum tidak bergetar hatinya. Bohong. Anda ngomong sampai gemeteran gitu loh. Innamal mu'minun al ladzina idha zukirallah. Wajilat skolubuhum. Hanya-hanya orang beriman. Kalau disebut nama Allah. Bergetar hatinya. Kenapa? Karena bisa ngebayangin. Ya Allah ya Allah. Segede gitu. Dan kata Rasulullah. Apabila seseorang. Telah masuk ke dalam api neraka. Selama seribu tahun. Kemudian. Dikeluarkan kepalanya doang. Kepalenya doang. Dikeluarkan. Bukan badannya. Badannya masih utuh. Kenapa? Karena kalau hangus kulitnya. Kami ganti dengan yang lain. La yamutufiha wa la yahya. Tidak mati. Tidak hidup. Dikeluarkan kepalanya doang. Setelah dia seribu tahun disiksa. Dan dia melihat Allah. Kata Rasulullah. Sungguh dia lupa sakitnya. Karena begitu nikmatnya memandang Allah. Kata Rasulullah. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Daripada memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Daripada memandang Allah. Karena itu orang-orang yang mencapai tingkat sufi. Contohnya. Seorang wanita sufi. Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai tingkatan itu dia berkata. Ya Allah. Kalau saya ibadah karena mengharap sorga-Mu. Jauhkan sorga dariku. Ya Allah. Kalau saya ibadah karena takut api neraka. Masukin aku ke dalam api neraka. Tapi kalau aku ibadah. Karena ingin berjumpa dan melihat-Mu. Ya Allah. Jangan jauhkan dan palingkan wajah-Mu. Tarfata'ain. Walau sekejap mata dariku. Maaf. Ya. Ya begitu saudara. Maka banyaklah baca. Ikhra itu betul-betul dalil yang kuat. Untuk kita banyak tahu gitu loh. Banyak baca. Biar kita paham tentang keadaan. 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 Biar kita paham tentang keadaan.